HNP itu dia menekan saraf, makanya disebut saraf tergibit. Manusia itu 60-80% dalam hidupnya itu dia akan mengalami gejala yang namanya low back pain atau nyeri punggung bawah. Low back pain yang berulang itu bisa menandakan sudah ada gangguan ya di bantalan sendinya itu. Halo selamat pagi sahabat Rusni, sahabat rumah sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Moulana Azhar bisa berjumpa kembali dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di acara ngopi, ngobrol pagi bersama para ahli. Baik sahabat Rusni, udah gak asing dong dengan yang namanya syaraf kejepit atau yang bisa dikenal juga dengan hernia nukleus pulposus atau HNP. Nah salah satu gejalannya adalah nyeri di bagian punggung bawah. Apa aja sih penyebabnya? Apakah kegiatan kita atau gak hidup kita saat ini berpotensi untuk terjadinya HNP? Daripada penasaran, yuk simak podcast ini sampai akhir karena kita akan mengumpas tuntas seputar HNP bareng ahlinya. Selain bersama kita, Dr. Rizky Notario Haryanto Putro, spesialis ortopedi, konsultan tulang belakang. Baik, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Mas Hiduan. Abang biasa. Apa kabar dok? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok ya. Aduh, terima kasih banyak dok sudah mau hadir nih di acara ngopi pagi ini. Sama-sama. Baik dok, di acara kita ngopi pagi ini temanya ini cukup menarik nih dok mengenai HNP atau yang biasa masyarakat kenal mungkin syaraf kejepit ya. Dan mungkin hal tersebut udah gak asing lagi ya dok ya buat masyarakat. Namun mungkin sahabat Rusni di rumah belum tahu semua nih dok mengenai apa itu HNP atau syaraf kejepit ini. Mungkin boleh dijelaskan dok? Ya, jadi sebenarnya HNP itu singkatan dari Hernia Nucleus Pulposus ya. Kalau kita googling di internet itu nanti kata kuncinya Herniated Disc gitu. Oke. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya Herniated Disc ini dengan syaraf terjepit gitu ya. Sebenarnya sih itu syaraf terjepit itu adalah akibatnya. Nah, Herniated Disc itu adalah penyebabnya. Nah, gitu apa HNP itu ya. Jadi HNP itu dia menekan syaraf. Makanya disebut syaraf terjepit. Tapi memang belum tentu semua syaraf terjepit disebabkan oleh HNP. Tapi memang yang paling common itu, yang paling umum ya. Yang paling umum penyebabnya adalah HNP ini sendiri. Sebutannya memang seperti itu. Jadi kalau kita lihat ada gambar ya, itu memang tulang belakang kita itu terdiri dari susunan tulang-tulang ya. Susunan tulang-tulang yang di antara tulang-tulangnya itu ada bantalan. Nah, bantalannya itu ya yang kita sebut dengan Nucleus Pulposus. Nucleus Pulposus. Nah, apa yang terjadi bila terjadi HNP, Nucleus Pulposusnya itu, dia keluar dia. Dia keluar dari ring yang melindunginya. Jadi Nucleus Pulposusnya di tengah, ada ringnya, kemudian dikeluar. Nah, kalau dia keluar, nanti dia akan menekan syaraf yang ada di belakang. Nah, itu ya yang disebut dengan Hernia Thedis atau Hernia Nucleus Pulposus ya. Kalau mau googling sih, Hernia Thedis gitu aja, nah itu akan keluar. Nah, HNP ini biasanya terjadi di bagian tubuh mana aja nih dok? Apakah tuang belakang aja atau bisa di bagian tubuh yang lain? Nah, jadi untuk Hernia Thedis ini ya, atau HNP ini, dia bisa terjadi dari ruas tulang leher sampai ke ruas tulang yang paling bawah. Cuman memang yang paling umum adalah terjadinya di tulang lumbal, yaitu tulang belakang yang paling bawah. Jadi, daerah pinggang kalau ya dok ya? Ya, betul. Di daerah situ. Jadi kan tulang punggung kita itu sebenarnya ada 24 ruas ya. 24 ruas, cuman yang paling seling bermasalah itu 5 ruas yang paling bawah. Nah, ini faktor penyebabnya? Kenapa aja nih dok? Kan itu biasanya di paling bawah ya? Jadi, faktor penyebabnya sih macem-macem ya. Tapi sebenarnya, menurut penelitian, yang paling banyak berperan itu 30-60% itu genetik. Oh, genetik. Diturunkan ya? Diturunkan. Nah, kalau dikatakan penyebabnya genetik, ya 30-60%, tapi memang ada faktor risiko lain. Nah, yang pertama adalah berat badan ya. Jadi, kalau BMI-nya tinggi, ya dia ada risiko untuk terjadi herniate di sini atau HNP ini ya. Kemudian, pekerjaan yang mengangkat berat. Nah, tapi dia tidak proper training ya. Tidak berlatih dengan khusus untuk pekerjaannya. Dia mengangkat berat. Itu juga ada faktornya. Nah, kemudian selain itu usia. Nah, usia ini cukup penting. Semakin berjalannya usia, maka proses degeneratif atau proses penuaan ya, yang terjadi pada bantalan-bantalan sendi itu, dia akan semakin advance ya. Jadi, HNP ini bisa terjadi juga. Kemudian, yang turut menyumbang juga adalah rokok. Nah, betul. Rokok nih ya? Ya. Jadi, nukleus pulpausus itu kan membutuhkan nutrisi juga gitu ya. Jadi, kalau orang merokok itu akan terjadi fasokonstriksi. Teorinya sih demikian ya. Sehingga bercepat terjadinya penuaan di situ. Betul. Di diskus itu. Tentu, perokok menyebabkan yang lain-lain juga, tapi khusus untuk bidang ini, dia pengaruhnya ke situ. Oke, jadi salah satu faktor risiko juga ya dok ya? Salah satu faktor risiko. Oke, tadi juga disebutkan, ternyata faktor risikonya cukup banyak ya dok ya. Apalagi tadi ada pekerjaan yang memang tidak bisa dihindari nih. Tadi kan dengan faktor risiko-faktor risiko tersebut, bisa dicegah dong dok. Nah, pencegahannya apa aja nih yang bisa dilakukan? Ya. Jadi, sebenarnya kalau bisa dikatakan, pencegahan dari low back pain yang kena HNP ini, bisa dilakukan dengan pencegahan-pencegahan untuk penyakit kardiofaskular. Nah, jadi dia olahraga secara rutin ya, menurunkan berat badan, berhenti merokok gitu. Nah, khusus untuk yang ini, tentu harus memiliki postur yang bagus ya. Jadi, dia harus, kalau misalnya bekerja di kantor ya, kayak begini kan duduk seharian nih pasti nih. Nah, itu duduknya harus tegak ya. Kemudian, seatingnya juga harus bagus. Misalnya kita melihat layar komputer juga harus sejajar dengan mata. Ergonominya juga diperhatikan. Ergonominya harus diperhatikan, betul sekali. Oke, jadi, sebenarnya gaya hidup yang baik juga, bukan hanya untuk HNP juga dok ya, tapi berpengaruh juga untuk kesehatan yang lainnya. Betul. Oke, nah, untuk, tadi kan pencegahannya sudah nih dok ya, dan untuk tanda dan gejalanya nih, mungkin, sahabat rusih di rumah, belum enggak nih dirinya, mungkin, apa namanya, terkena atau mengalami HNP ini dok. Nah, gejala awal yang bisa dikenali nih, dari HNP ini apa aja? Nah, jadi sebenarnya, untuk gejala dari HNP ini cukup umum ya, karena kira-kira manusia itu, 60-80% dalam hidupnya itu, dia akan mengalami gejala yang namanya low back pain, atau nyeri punggung bawah. Nah, nyeri punggung bawah ini dialami, kemudian pasien biasanya, dia akan sembuh sendiri. Oh, bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri. Nah, yang repot adalah dia yang tidak sembuh, atau kemudian, selain tidak sembuh, dia berulang. Jadi, kejadiannya berulang. Low back pain yang berulang, itu bisa menandakan sudah ada gangguannya, di bantalan sendinya itu. Gitu. Jadi, gejala awalnya memang itu. Tapi kemudian, yang lebih spesifik lagi, adalah gejalanya, dia nyerinya selain di punggung, dia juga akan nyerinya itu menjalar ke paha, sama ke betis. Jadi, karena ini cukup khas ya sebenarnya, jadi nyeri punggung bawah, yang menjalar ke paha, atau ke betis, nah itu sebenarnya masyarakat bisa tahu tuh, gampang banget kok. Kalau nyerinya udah mulai menjalar tuh, pasti ada sesuatu yang salah dengan diskusnya, ada yang menekan sarafnya, nah itu saatnya untuk pergi berobat ke dokter ortopedi, gitu ya. Oh, jadi ketika sudah dirasakan nyerinya mulai menjalar, harus langsung ya dok ya? Jangan ditunda-tunda ya? Menjalar atau tidak sembuh-sembuh, atau berulang, nih kok berulang terus ya, minum obat, istirahat, berulang. Minum obat, istirahat, berulang. Something is definitely wrong, gitu ya. Oke, nah misalnya dok, tadi kan bisa berulang ya, nah untuk pola pencegahannya, misalnya udah berobat nih, ternyata untuk mencegah HNP berulangnya, seperti apa nih dok? Ya, jadi seperti yang saya katakan lagi, untuk mencegah nyeri punggung yang berulang, ya kita memiliki gaya hidup yang sehat, memang kembali ke situ ya, jadi harus menurunkan berat badan. Bukan menurunkan ya, jadi berat badan harus ideal. Terlalu kurus juga nggak akan terlalu bagus ya. Jadi dia harus ideal, kemudian olahraga secara teratur ya, terutama yang menguatkan core muscle, biasanya kita minta pasien itu untuk berenang. Untuk berenang, yoga ya, karena dia melatih postur ya, gitu. Pilates gitu ya. Cuma olahraga-olahraga ini tentu nggak bisa dilakukan kalau lagi sakit tinggal. Kita nggak menyarankan. Ini untuk mencegah aja. Jadi kalau lagi sehat, oke, kayaknya berenang, yoga, pilates. Tapi kalau lagi nggak sehat, tunggu dulu, gitu. Oke. Jadi sehat dulu ya. Harus sehat dulu. Oke. Nah tadi juga salah satu faktor resiko disebutkan bahwa tadi nukleus pulposus ini butuh nutrisi ya dok ya. Nah asupan nutrisi seperti apa sih dok yang memang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan nukleus pulposus tadi? Sebenarnya sih tidak masalah ya nutrisinya. Hidup sehat aja gitu. Nggak perlu spesifik yang khusus. Misalnya untuk kesehatan tulang, kita butuh kalsium, vitamin D3, iya, iya, tapi untuk ini tuh tidak ada yang khusus. Tidak ada yang khusus ya. Ya, yang penting suplai kesananya nggak terganggu. Oke. Nah yang terganggu kan dengan adanya rokok, penyakit kardiofaskuler, ya gitu. Oke, itu yang memperburuk juga ya. Betul. Oke, nah untuk misalnya nih dok, ada sahabat Rusti di rumah yang mengalami HNP ini, tidak disadari ataupun diacuhkan mungkin ya. Nah kalau misalkan tidak dilakukan tindakan secara langsung gitu dok, secara cepat, nah ada komplikasi yang bisa muncul nggak sih, yang bisa dirasakan oleh penderitanya. Nah, jadi begini, memang untuk herniated disc ini, atau HNP ini, dengan penanganan yang sederhana, dia bisa membaik ya. Tapi kalau ada sesuatu yang kita sebut dengan nama red flags ya. Red flags. Red flags ini adalah sesuatu yang harus segera ditangani sebelum dia menjadi lebih buruk. Misalnya nyeri yang hebat sekali ya. Nyeri ini tuh hebat sekali, nyeri, intens, kemudian selain nyeri, ada gangguan buang air kecil dan buang air besar. Jadi dia tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil ya. Yang terkait dengan nyeri punggung ya, bukan sendiri ya, bukan karena penyakit usus gitu. Bukan, bukan. Jadi ada kayaknya-tanya, tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil. Kemudian kakinya tidak bisa bergerak gitu. Ya, atau dikenal dengan kelumpuhan. Nah itu memang harus segera ditangani gitu. Nah tapi kalau akibatnya ke depan seperti apa, sebenarnya sih dia hanya annoying aja ya. Dia hanya mengganggu aja. Mengganggu hidup kita dengan nyeri yang terus-menerus gitu. Lalu sampai terjadi yang namanya red flags itu, nah itu memang harus segera ditangani oleh dokter ortopedi ya. Oke, karena koda red flags itu membahayakan nyawa juga ya dok ya. Oke, nah untuk tindakannya sendiri nih dok. Apa saja sih tindakan yang memang bisa dilakukan untuk perawatan ataupun terapi pada penerita HNP? Nah, ini sebenarnya yang menariknya. Jadi untuk tata laksana blowback pain atau HNP ini sendiri, itu tidak melulu harus operasi sebenarnya. Jadi memang sekitar 60% itu kita bisa atasi dengan pemberian obat-obatan ya, dengan pemberian fisioterapi. Jadi nanti kita kerjasama dengan dokter rehab medik ya. Nah, nanti diberikan fisioterapi. Kita lihat dalam 1-2 bulan, kalau keluhannya membaik, ya sudah. Tidak masalah. Keluhannya membaik dan tidak berulang ya. Gitu. Nah, kemudian setelah itu banyak sekali, kalaupun misalnya itu tidak bisa ya, kita banyak sekali tindakan yang minimal invasif. Minimal invasif misalnya kita lakukan penyuntikan. Kita lakukan penyuntikan ke tulang belakang. Atau bisa juga kita lakukan endoskopi. Ya, itu yang paling terkini ya. Jadi endoskopi itu lukanya cuma kira-kira satu jari ini aja ya. Satu senti, kita bisa melakukan tindakan seperti layaknya operasi besar. Jadi bisa secara definitif menghilangkan jepitan. Kalau memang kita kalau suntikan kan memang kita mengurangi peradangan ya. Tapi kalau dengan endoskopi ini kita bisa melakukan banyak hal tapi dengan luka yang minimal. Hanya sekitar satu sampai dua senti dan jepitan sarafnya bisa terangkat. Langsung. Gitu, ya. Kemudian kalau sudah berat ya, misalnya tulangnya sudah... Jadi kan itu ada bantalan di antara dua tulang ya. Kalau tulangnya sudah mulai bergeser dan tidak stabil, kita tentu tidak bisa dengan tindakan yang endoskopi ya. Kita harus lakukan tindakan open surgery. Jadi bisa dengan minimal invasif juga ya. Dan kita stabilkan itu tulangnya dan jepitannya diangkat. Jadi sekitar 60% dari penerita low back pain ini bisa diatasi dengan tindakan yang kita tersebut dengan tindakan konservatif. Jadi dia hanya kita berikan obat-obatan, kemudian fisioterapi, rest, exercise, dan gaya hidup yang lebih baik. Oke. Nah untuk selama pengobatannya sendiri, biasanya yang berpengaruh ini apa aja sih? Maksudnya yang harus dicegah selama pengobatan ataupun jangka waktu pengobatan itu berapa lama? Kalau untuk konservatif ya, ini berarti ya. Konservatif sih antara 6-8 minggu pengobatannya yang harus dilakukan sih. Biasanya mengurangi, mengangkat yang berat-berat ya. Jadi tentu kegiatan yang berat harus dikurangi oleh orang yang sedang menjalani pengobatan. Karena kalau di loading ya, lagi sakit, kemudian kita load dengan pekerjaan yang berat, tentu fisioterapinya akan berkurang efeknya. Oke. Jadi kembali juga ke penderita HNP-nya masing-masing ya dok ya? Betul. Karena kedisiplinan proses pengobatan juga penting banget ya guys ya? Penting, penting. Oke. Nah dok, sebelum kita tutup nih dok, mungkin ada tips atau mungkin yang mau disampaikan mengenai HNP ini ke sahabat terus nih di rumah dok? Ya. Jadi sebenarnya HNP ini adalah penyakit yang cukup common ya, cukup umum ya. Low back pain ya, nyeri punggung bawah ini juga. Nah, tipsnya adalah kita tetap menjaga gaya hidup sehat. Karena selama ini, apalagi kita sekarang setengah masa pandemi ini kita duduk terus di kursi ya, berarti kita harus ergonominya harus bagus ya. Duduk di depan komputer, komputer layarnya harus sejajar dengan mata, kemudian posisi duduk harus tegak, kaki harus ada sandaran ya, dan setiap satu jam sekali, kalau bisa kita harus stretching berdiri. Gak bisa kita duduk lama. Pergangan ya dok ya? Betul. Jadi penelitiannya adalah kalau kita duduk dan bisa stretching setiap 50 menit, itu akan sangat membantu. Karena begini, penelitian lain mengatakan kalau kita loading selama 4,5 jam, itu si bantalan kita itu, dia tertekan dan butuh waktu kira-kira 3 jam berbareng untuk memulihkan. Ya, jadi bentuknya itu baru normal kembali setelah dia berbareng selama 3 jam. Jadi, memang harus diperhatikan bahwa duduk lama, terutama sekarang ini ya, di masa pandemi ini duduk lama di depan monitor itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan tulang belakang Anda. Oke, jadi pencegahannya juga sebetulnya mudah ya dok ya? Mudah. Dengan stretching yang memang bisa kita lakukan selama proses bekerja itu sendiri ya? Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih dokter. Luar biasa sekali informasinya. Sama-sama. Nah, Sobat Rusni, udah tau kan apa itu HNP dan upaya apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya HNP ini? Nah, bagi Sobat Rusni nih, yang mengalami gejala yang tadi sudah disebutkan, nggak perlu khawatir, karena untuk mendapatkan proses pengobatan yang maksimal, pengobatan HNP di Rumah Sakit Pelni sudah terintegrasi dengan spesialis lainnya, seperti spesialis rehab medik dan spesialis penyakit dalam. Dan bagi Sobat Rusni di rumah nih, yang ingin melakukan konsultasi ataupun pemeriksaan dengan dokterizgi notario, nggak perlu khawatir, Sobat Rusni bisa datang langsung ke Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni. Tiap Selasa dan Kamis mulai pukul 12 siang, dan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Sobat Rusni bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi box, dan untuk mendapatkan informasi terupdate seputar kesehatan, dan penawaran menarik dari Rumah Sakit Pelni, Sobat Rusni wajib untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal Youtube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik sekali lagi, terima kasih dokter, astas informasinya luar biasa sekali, sudah berbagi di acara ngopi pagi ini. Salam sehat!